Oke teman-teman, nah inilah ada abang tersayang Abang pakai ya Siap Kita akan side visit kali ini setimewa banget Ada Pak Alimten, Haji Asari, sang penjerni kolam Ada Ko Eh Hengki, sang master komunikasi Kemudian ada Mas Macit, ahlinya, core of the corner untuk relif Jagunya, mantap ya Ayo kita main yuk Nah ini kita cerita disini dulu Karena ada hubungan dengan air tadi Ini kulit granit yang kita pasang Ini pasti kulit luar Mas Majid, gimana? Ayo Mas Majid disini Nah ini Mas Majid nih luar biasa kan Bukan luar biasa Bahasa kalau saya bilang Wow istimewa Wow gitu ya Wow istimewa Ya eh langsung bisa dikatakan Lo jangan mukanya jangan merah dong Selamat pagi teman-teman Saya menikmati banget ya Suasana pagi ini ya Ada kicau buru Ada gemericik air Dan saya mau cerita tentang Sebuah karya Sebuah karya itu terbentuk dari Banyak hal Mungkin di awal Kita mulai dengan nih Namanya perencanaan Kemudian Pembangunan Atau pelaksanaannya Kalau perencanaan sendiri Itu Tentu Kita bicara tentang Mencari ide Ya di awalnya ide Kemudian Menuangkannya Dalam sebuah konsep Sebenarnya ide dan konsep ini Hal yang Sering dipakai bersamaan ya Secara prinsip ide itu Biasanya di awal Karena ide itu biasa Bisa muncul dalam Spontan Atau mungkin secara bertahap Jadi ya itu Biasanya baru gambaran besarnya Gambaran kasarnya gitu Kemudian Lebih didetailkan lagi Lebih di Apa ya Dispesifikan lagi Dengan sebuah konsep Jadi dari ide dasar tadi Barulah dibuat konsepnya Yang lebih detail Yang diperencanakan Lebih jelas Biasanya lebih ke akademis gitu ya Tapi kalau ide itu Lebih ke abstrak Lebih ke hal yang umum Jadi kalau konsep Lebih ke hal yang khusus Biasanya Konsep itu adalah Menerjemahkan dari ide awal Nah Di dalam sebuah karya Itu banyak cerita di dalamnya Tentu ada kisah tentang Sang perencana Atau sang arsitek Kemudian sang pelaksananya Sang kontraktor Kemudian sang ownernya Sang tempat Bahkan Ada cerita-cerita yang Lebih Lebih banyak lagi Ada cerita tentang Sang tukang kopi Sang warung rokok Ada sang tukang bakso Dan sang tukang-tukangnya sendiri Ada yang tukang yang Suka ngebanyol Ada yang Suka ngeselin Ada yang Ada yang Apa ya Banyak ide Seru Jadi dalam sebuah karya itu Benar-benar Kalau kita membuat sebuah karya Itu memang kombinasi Dari segala hal tadi Yang semua saling ber Hubungan berkaitan Saling Saling mengikat Di awal-awal Saya waktu membuat karya Punya prinsip Pantang pulang Sebelum Karyanya sempurna Itu di awal-awalnya Semakin hari Pada titik tertentu Semakin akhirnya Kita menyadari bahwa Sesuatu itu Tidak ada yang sempurna Sehingga Karena kita mungkin baru pada saat itu Kita menjadari Oh Nah titik nge Atau kesadaran itu Itu setiap orang mungkin Memang harus melaluinya Melalui sebuah proses Kadang ada yang singkat Ada yang Agak panjangan Bahkan ada yang panjang Bahkan ada yang mungkin Belum nemu-nemu Gitu ya Gak apa-apa Cepat terlambat Nanti pasti akan ketemu titik itu Karena kalau sudah ketemu titik itu Nanti semuanya Dalam Kita melakukan pekerjaan Atau membuat sebuah karya Itu rasanya lebih ringan Lebih nyaman Lebih asik Lebih hidup Gitu Ya Nah Dengan dasar tadi Kita nanti lebih Bermainnya itu lebih Lebih Bisa lebih Apa ya Lebih Mengalir Karena Kita benar-benar nanti Dalam jalankannya itu Enjoy Seperti rasanya Kira-kira kita Seorang anak kecil yang sedang bermain Nah Itulah Energi Yang menurut saya itu Energi yang Khusus Yang pananti Itu akan memberi sentuhan lain Pada sebuah karya Nah kita sekarang akan membicarakan tentang sebuah karya Di Bandung Di Bandung Sang arsiteknya Andi Buncai Itu memang saya Justru mengenalnya Mengaguminya Di saat-saat awal saya bermain Instagram Saya justru Mengaguminya Justru dulu bukan sebagai Karya-karya arsitekturnya Tapi dulu saya Sangat mengagumi pada itu Karya Sketchanya Dia jago benar Kalau bikin gambar Sketcha itu hidup sekali Terutama di Karena memang dia sukanya di bangunan Jadi kalau membuat sketch saya itu hidup sekali Bahkan saya sampai Pernah dulu di awal-awal Menghubungi ya beliau Saya bilang saya tertarik ini Gimana caranya Supaya saya bisa Mendapatkannya Nah beliau cuma ketawai Nah kalau gak salah Ya nanti aja deh Dan tidak disangka Selama bertahun-tahun kemudian Itu kira-kira tahun kemarin Beliau menghubungi Dan membicarakan Dan menawarkan sebuah Project ya Untuk Site-nya di Bandung Di daerah Setraduta Saya akhirnya mendapat tugas Dari beliau untuk membuat sebuah karya Di Future Wall Di area fasadnya ya Jadi Future Wall itu artinya Dinding yang memang Dibentuk Atau dibuat Untuk sebuah karya Semuanya gitu Jadi Di tampak depan Juga mungkin masuk ke dalamnya Dan Saya pada waktu menerima Tugas tersebut Saya juga Bertemu dengan Sang owner Sang ownernya masih mudah Tapi kreatif Dan unik Hobinya Hobinya unik loh Suka Koleksi Mobil-mobil tua Yang klasik Unik Cakep-cakep disini Bahkan motor-motor Ya Dan Sang owner ini Low profile banget Saya merasa juga Luar biasa Sang owner ini Punya karakter yang Baik Dan terbuka Bahkan Artinya Beliau juga punya ide Bahkan dia punya Memang hobinya juga Sebagai seorang Aquascape Jadi memang Stasenya juga Luar biasa Nah kemudian Saya juga memperhatikan Sang tempat Pada saat Di site Saya baru mendapatkan ide Tentu dengan menampung Semua tadi Sang arsitek Sang owner Kemudian Sang kontraktornya Sama nih Dengan Sang arsiteknya Pak Andi Buncai juga Nah dalam varian tersebut Kemudian Proses-prosesnya Yang saya ingat Pada waktu Dalam posisi Perencanaan Itu saya nanti Membuat Seperti ini ya Nanti kita akan Shoot lebih jelas Ini Saya gelar aja Oke Setelah saya Menemukan ide Itu hal yang paling dasar Kemudian Saya Membuatnya Dalam sebuah konsep Tapi sebelum Membuat konsep Saya memperhatikan dulu Batu-batu saya Batu yang akan kita pakai Materialnya ini Yaitu kulit gerarit Dari India Ide-nya adalah Membuat sebuah Arti Memang bangunannya Bangunan yang Modern Tropis Modern Jadi saya Cuma menambahkan Ide-nya Membuat sebuah Karakter Tebing yang natural Dan saya Mencarikan batu-batunya Jadi dengan Komposisi kulit granit Itu dari Kalau kulit granit Yang kita pakai Dari India Biasanya namanya kulit granit Itu sebenarnya adalah Waste Dari blok Untuk Membuat Tengahnya itu dipotong Potong-potong kecil-kecil Tebal 2 cm Dislice-slice-slice Untuk Pementingan Di pemakaian Di lantai Atau di dinding Ya Lembarannya bisa Tergantung dari blok Kira-kira sekitar Lebar ada yang Satu setengah meter Sampai dengan Dua meter Panjangnya Ada sekitar Dua meter Dua meter setengah Sampai ketiga meter Bahkan ada yang lebih sedikit Kemudian Dari waste blok tadi Itu pada waktunya Pada waktu balok Itu di Baloknya kan besar Pada waktu dari tambang Nah balok besar tadi Sisi pinggir kiri Maupun kanannya Yang kasar itu Dipotong dulu Karena itu Biasanya gak dipakai Maka dinamakan waste blok Itu awal-awalnya Cuma sekarang Setelah saat ini berkembang Banyak Desain-desain Yang menggunakan Kulit granit Jadi sekarang Sudah bukan waste lagi Malah kebalikan Jadi ini barang super Barang spesial Ya secara ekonomis Harganya jauh lebih mahal Dibanding yang isi Nah dari waste blok tersebut Ini yang kita punya koleksi Saya membuat nih Nah ini dia nih Ya jadi ada Di saat itu Waktu itu saya pilihkan Itu ada 21 Lembar yang saya Pilihkan Dimana di tahap awal Pasti Waktu itu Nah seperti ini Nanti ya Nanti bisa di shoot Saya membuat Secara gambar Secara sketch saja Yang penting Satu ukuran Dimensinya ya Kalau dia miring Berapa titik derajat miringnya Dan sebagainya Semua kita hitung Kemudian kedua Saya juga membentuk Mau dalam gambar ini Supaya lebih mudah Saya mencari karakter Dari sang batu Kadang-kadang ada uratnya Seperti ini Kemudian mungkin ada Gukas garis-garis Ada mungkin Karatnya Nah ini memang Disini saya memilihkannya Dari Orange warnanya itu Bervariasi Jadi Ada belahan kulit yang dalam Artinya belahan Split dalam batu yang dalam Biasanya memang warna asli batu Kalau kita pakainya Nero Asluto Itu Tentu warnanya dia akan Abu-abu gelap Kadang-kadang ada yang lebih Gelap lagi Menyendekat hitam Atau kadang abu-abu Agak mudah sedikit Karena Orange warna itu Dalam satu tambang Kalau kita menggali Bisa jadi terjadi Pergeseran atau perubahan warna Kemudian Saya juga memilikan Justru sebagian besar Saya ambil dari yang Lapisan Ibarat kalau Lapisan terluar Jadi pada waktu ditambang Biasanya ada Gunung atau bukit Batu Sebelum ditambang itu Biasanya ada Memang lapisan terluar Tadi kulitnya itu Memang Kelihatan Kayak warnanya Karat Kecoklatan Kemerahan Seperti tembaga Gitu ya Karena memang itu Dia kena Air Tanah Dan sebagainya Sehingga dia menjadi Kayak istilahnya Patina ya Jadi Warnanya itu Kayak unik sekali Seperti tembaga Dan itu lapisan luarnya Nah kalau Untuk mendapatkan itu Tentu sangat Jumlahnya sangat sedikit Berbanding dengan Isi gunungnya Jadi ini memang yang spesial Spesial Berarti kita Perbandingan yang ada Di 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 Komposisi Apa artinya Di ini Cuma paling Sekitar Satu banding Sepuluh Atau mungkin Dua banding Sepuluh Jadi memang Pesanan khusus Biasanya kalau mendapatkan Ini Nah Setelah saya Terangkai Lalu saya membuat Konsepnya Lebih jelas lagi Lebih detil Nah Akhirnya jadilah seperti ini Di awal Saya masih Membuat sedikit Kontemporer Karena rumahnya modern Saya membuat Masih ada efek Cuma Di kemudian hari Ada Perkembangan Nah ini Serunya Kalau dalam Sebuah Project Ya Dalam membuat Sebuah karya Jadi ada Ada Apa ya Boleh bilang Ada Dinamikanya Sehingga Bisa terjadi Bahkan sering kok Nah Bagaimana kita Menanggapi Dinamikanya tadi Itu adalah Suatu kata kunci juga Menurut saya Kita memang Dalam Membuat Sebuah karya Kadang memang Haru lebih Akan lebih 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 Apa ya Lebih Mengalir Kalau kita Itu juga Menyesuaikan Dengan kondisi Kondisi Di lapangan Karena di lapangan Kadang-kadang Ada hal-hal Tertentu Yang pada Waktu kita Mengkonsep Begitu Disesuaikan Lapangan Kadang-kadang Ada yang Miss juga Nah itu Perlu Kebesaran Jiwa Kebesaran Hati Dari Seorang Perencana Untuk Menyesuaikan Itu Karena Kalau dipaksakan Nanti hasilnya Juga kurang Maksimal Nah hal-hal Seperti itu Bahkan juga mungkin Masukan-masukan Dari pihak lain Bisa dari Sang owner Dari si A Si B Kita pertimbangan Juga Kalau memang Ternyata bisa membuat Lebih baik Kenapa tidak Nah itulah Nah itulah Proses-proses Awalnya Nah sambil Ngopi dulu ya Nah untuk Karya kita Di Bandung Ini Tentu Punya Cerita Yang Banyak ya Seru-seru Ini Proses Boleh benar Perjalanan Hidup kita Juga ya Kita banyak Belajar Disini Haru Ada senang Ada seru Ada lucu Ada kesel Intinya ini kombinasi Dari semua rasa Yang kalau saya Artinya untuk Membuat sebuah karya yang baik Perlu unsur rasa Saling Mempercayai Saling Mengerti Antara semua tim Bahkan pada Pihak-pihak di luar tim Jadi perlu ada koordinasi Secara baik Sejaruh juga Belum lama ini Abang saya Rekan seperjuangan saya Brothers in Am Yaitu Pak Alim Ten Berkunjung Karena kita Kebenaran ada Kunjungan ke site-nya Proyeknya Pak Alim juga Dan Saya haru ya Juga Begitu Pak Alim Dan rekan-rekan Ada Mas Majid Ada Pak Hai Hengki Begitu datang Rasanya Mereka Merasa senang Gitu ya Nah itulah Salah satu kebahagiaan kita Jadi Secapek apapun Seterus Sesulit apapun Sebuah proyek Sebuah proyek Gitu ya Kalau kita jalanin Sebaik mungkin Dari sebuah langkah awal Yang cuma hanya Selangkah kecil Terus 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 Pasti akan mencapai Finishnya Oke Kalau gitu Mari kita Lihat proses-proses Lebih detilnya ya Terima kasih ya Semua-semua Esensinya sih Bangunan tropis Contohnya dengan Teras-teras yang lebar Dengan bukaan yang Cross ventilasi Segala macam itu Tropis Nah bangunan ini Sebenarnya Kita punya ide Si batu ini Itu kita pernah Ngasih Apa namanya Kita lihat bareng-bareng lah Dengan owner kan Kita lihat Dalam hal ini Pak Aswin Ya Kebetulan cocok Sama batu gini Senang kan gitu ya Maka kita cari tempat Cari tempat Dimana Yang posisinya juga Cukup jadi Apa ya Sebutnya Jadi Icon lah Di bangunan ini Gitu kan Dan di tempat yang Dipakai secara Sering gitu kan Supaya ini bisa dinikmatin Gitu Ya Itulah intinya Jadi Ya Ini udah Jadi begini Cocok lah Bagus pokoknya Oke Terima kasih Sampai jumpa Semua tim Saya terima kasih dulu Untuk tim Mang Dharma Dari bagian ekspedisi Yang Sudah menangkan Tiga Tentukannya Dan Hari ini bawa Berapa Truk ya Tentuk Dua truk Fuso Seingat saya Kalau Fuso Muatannya lebih kurang Sepuluh kan ya Benar ya Berarti Hari ini Hari ini Hari ini kita akan memuat Batu-batu kulit buranik Dari India Untuk prospek kita Untuk proyek kita Di Bandung Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Kalau korang Terima kasih Masuk Kalau korang Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati